Perasaannya seneng sih Mas, karena ini kan salah satu karya anak bangsa juga ya, jadi buatan dalam negeri. Dan pada saat pertama kali naik, rasanya gak jauh beda dari kereta-kereta kayak MRT juga gitu. Terusnya ini kan juga termasuk cepat ya, sekitar kecepatan tersebutnya 80 km per jam. Jadi lumayan cukup menghemat waktu di jalan daripada kalau kita lewat jalur daerah ya. Kalau untuk harganya juga cukup murah. Jadi masyarakat bisa mengandalkan kas-kas itu dibanding lewat jalur alternatif sama lewat jalur tol. Saya dan Bu Menteri mencoba LRT dari stasiun Erja Mukti dan juga stasiun Taman Mini tanpa masinis. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, pagi hari ini saya telah mencoba LRT dari stasiun Erja Mukti di Cibubur, kemudian Cawang, kemudian Duku Hatas. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Dan kita berharap apabila nanti sudah dioperasikan ini betul-betul bisa mengurangi kemacetan yang ada di Jakarta. Tapi, sekali lagi kita harus ingat yang namanya MRT itu baru pertama kali di Indonesia. LRT itu juga baru pertama kali di Indonesia. Kereta cepat juga baru pertama kali di Indonesia. Jadi, kalau ada kekurangan, masih ada yang perlu dikoreksi, masih ada yang perlu dievaluasi. Saya kira wajar. Jangan mengharapkan ini nanti operasi langsung semuanya sempurna. Ya, pasti ada perbaikan-perbaikan sistem, perbaikan-perbaikan teknis yang lain-lainnya. Pak, kemarin kan ada apabila sistem sejauh ini untuk menjamin keamanan, apakah benar-benar menjangkit untuk selama anak? Ya, nanti tanyakan. Untuk sistem tanyakan ke Menhub atau di LUT KAI. Memurangi kemacetan berapa persen? Pemacetannya bisa dikurangi dengan mengadanya yang ini? Ya, kita berharap yang jurusan yang tadi, yang dari Arjamur ya, yang dari Cipupur semuanya bisa terkurangi. Bisa terkurangi dengan Bogor nggak Pak? Umpakan dilanjutkan nggak Pak ke arah Bogor, ke arah yang lain? Ya, ini kan sekali lagi ini baru tahapan pertama. Mestinya tidak hanya sampai di Cipupur, tetapi sampai di Bogor. Kemudian yang ke arah Bekasi juga sama, yang ke arah mungkin Depo, ke arah Tanggrang, semuanya. Ini memang baru tahapan pertama. Pak, soal jembatan rel yang salah desain dari Pak Presiden sendiri, soal jembatan rel yang salah desain Pak? Tadi kan saya sampaikan, ini LRT ini adalah yang pertama kali kita kerjakan. Jadi kalau ada koreksi, ada yang perlu dievaluasi, perlu ada yang diperbaiki, kita perbaiki. Jangan seneng mencari-cari kesalahan, karena kesalahan pasti ada. Karena baru pertama kali. Dan ini adalah produksi inkar. Konstruksinya juga dikerjakan oleh kita sendiri, semuanya oleh kita sendiri. Jadi kalau ada kurang-kurang, ya harus kita maklumi, tetapi kita perbaiki. Iya. Apa? Enggak lah semuanya direncanakan, semuanya dihitung. Semuanya pasti ada perencanaan, ada penghitung, tapi di lapangan kadang-kadang bisa ada adjustment, ada penyesuaian, saya kebiasa. Baik, secara keseluruhan baik Enak, nyaman Nah, nanti ini titik ini di duku atas Nanti pertemuan semuanya Di duku atas itu pertemuan MRT, pertemuan KRL, pertemuan kereta bandara, pertemuan LRT ada di sini Transjakarta semuanya Sehingga ini akan menjadi sebuah titik sentral bagi semua moda transportasi yang ada di Jakarta Terima kasih, Pak Terima kasih, Pak Senang sih, soalnya juga saya menunggu ini ya, infrastruktur ini juga ya, karena kebetulan tempat tinggal rumah ada di sini Kira-kira 5-7 menit lah tadi ke sini, jadi kalau misalnya ada infrastruktur kelar ini cukup membantu juga nih Dan pertama kali naik sama Pak Jokowi juga Perasaannya senang sih Mas, karena ini kan salah satu karya anak bangsa juga ya, jadi kuatan dalam negeri Dan pada saat pertama kali naik, rasanya enggak jauh beda dari kereta-kereta MRT juga gitu Terusnya ini kan juga termasuk cepat ya, sekitar kecepatan tersebutnya 80 km per jam, jadi lumayan cukup menghemat waktu di jalan daripada kalau kita lewat jalur daerah ya Kalau untuk harganya juga cukup murah, jadi masyarakat bisa mengandalkan transportasi itu dibanding lewat jalur elektronik sama lewat jalur tol Nyaman sih nyaman, enggak berisik, kayak KRL pasti ganda ya Kursinya juga enak, spreadfall dari segi infrastruktur nggak beda jauh sama MRT ya Tapi mungkin ini lebih menarik karena viewnya, viewnya kan bagus banget tuh ada kalau Jagorawi bisa lihat pemandangan Kalau pagi-pagi naik ini kayaknya lebih seger raya sebelum kerja gitu Saya dan umum menteri mencoba LRT dari stasiun Erja Mukti, ke stasiun Taman Mini, tanpa masinis Kita harapkan nanti bulan Juni-Juli 2023 sudah bisa beroperasi berbarengan nanti dengan kereta cepat Terima kasih sudah menonton!